Intro Tema utama dari visi produk jenik komputer Universitas Multimedia Nusantara adalah menghasilkan lulusan dengan kompetensi di bidang sistem cerdas. Fokus kurikulum kami adalah pengembangan teknologi Internet of Things, di mana piranti-piranti cerdas saling terhubung satu dengan yang lain lewat medium jaringan komputer berskala internet. Para mahasiswa akan memiliki kemampuan di bidang software programming, embedded systems, server, computer network, computer security, serta integrasi dari seluruh elemen teknologi-teknologi tersebut. Beberapa topik proyek yang sedang digemari oleh para mahasiswa teknik komputer dalam 3 tahun terakhir meliputi bidang pengembangan arsitektur IoT, smart appliance, machine learning, otomasi pertanian, blockchain, hingga sistem autentikasi berbasis biometrik. Para dosen dan mahasiswa juga terlibat dalam file proyek besar bersama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk membuat smart irrigation systems. Prodi Tene Komputer Universitas Multimedia Nusantara menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan teknologi IoT untuk menghadapi industri 4.0 di masa kini dan mendatang. Selain fokus pada aspek hard skill, kami juga menanamkan aspek soft skill kepada mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan dari Departemen Kemahasiswaan maupun program MBKM. Pada TechnoFundership, para mahasiswa diberikan kesempatan untuk merealisasikan ide-ide inovasi bisnis mereka yang tentunya berbasis teknologi. Teknik komputer Universitas Multimedia Nusantara juga memiliki hubungan erat dengan pihak industri. Kami rutin berdiskusi dalam rangka penyesuaian kurikulum untuk memastikan sudah sejalan dengan kebutuhan di lapangan dan kemajuan teknologi. Kami bekerjasama dengan beberapa prinsipel untuk membekali para lulusan dengan sertifikasi profesi internasional seperti Red Hat dan Huawei. Para lulusan pro di Teknik Komputer umumnya sudah memiliki pekerjaan sebelum di Wisuda. Kemampuan yang dimiliki menjadikan mereka target incaran banyak perusahaan.